Terima kasih telah menonton 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 Candi Tapan adalah bangunan candi yang terbuat dari bahan batam merah yang bangunannya sekarang baru tampak sebagian kecil saja, yaitu pada bagian tengah sisi selatan dan barat Bangunan pada sisi lainnya posisinya masih tertimbun tanah dan sebagian lagi telah rusak akibat penjarahan yang di masa lalu pernah dilakukan warga Ketinggian struktur yang telah berhasil ditampakkan ini juga masih sangat kecil, hanya sekitar 2 meter Sementara struktur yang diakini masih sangat dalam sebab berdasarkan hasil pemeriksaan yang pernah dilakukan petugas dengan menggali sampai kedalaman 8 meter Pondasi atau struktur yang paling bawah dari bangunan ini masih belum ditemukan Namun karena khawatir struktur diatasnya akan ambrol kegiatan pemeriksaan atau pencarian lantai candi ini saat itu dihentikan Berdasarkan riwayatnya, Candi Tapan ditemukan pertama kali oleh warga pada tahun 1995 Saat itu, warga banyak yang mengambil batak kuno dari dalam candi untuk dipakai membuat bangunan rumah Pada tahun 2010, keberadaan candi Tapan menjadi viral karena adanya aktivitas penggalian oleh orang dari luar desa Untuk mencari harta karun atau benda berharga dari dasar candi Sehingga tak heran, sebagian bangunan dari candi ini sekarang tapak hancur dan hilang Petugas yang mendapat laporan mengenai aktivitas liar tersebut kemudian berusaha menghentikannya Dengan menunjuk salah seorang warga dusun bakulan menjadi juru pelihara candi Tapan Sejak itulah, keberadaan candi Tapan menjadi aman dan tidak ada aktivitas perusahaan atau perburuan harta karun lagi Pada tahun 2011 dan tahun 2015, BPJP Jawa Timur juga telah mencoba melakukan eskavasi terhadap candi Tapan Namun karena berbagai hal, struktur candi yang berhasil digali baru sebatas yang bisa kita lihat sekarang Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, candi Tapan diakini berada di dalam sebuah komplek yang sangat luas Mencapai 1.400 meter persegi Hal tersebut dibuktikan dengan pernah ditemukannya struktur tembok yang diduga pagar keliling yang ada di sekitar candi Hanya saja, struktur bangunan yang diduga tembok keliling itu masih tertibun tanah dan baru terlihat dari tes pit yang telah dilakukan petugas Untuk melakukan eskavasi secara menyeluruh, tentunya dibutuhkan dana atau anggaran yang sangat besar Dugaan candi Tapan berada di dalam komplek bangunan yang sangat luas juga diperkuat dengan ditemukannya dua arcaduara pala yang ukurannya sangat besar Namun berbeda dengan candi Tapan yang baru ditemukan pada tahun 1995 Dua arcaduara pala ini konon sudah ada sejak lama di sekitar area candi Dulu menurut warga, lokasinya berada di tengah sawah yang berjarak sekitar 200 meter dari candi Kuat dugaan, dua arcaduara pala ini merupakan arcaduara pala dari pintu masuk ke dalam candi Agar lebih aman, kedua arcaduara pala tersebut kemudian dipindahkan oleh petugas ke lokasi yang dekat dengan candi Selain dua arcaduara pala, petugas juga telah menemukan dua arcaduara pala atau arcaduara lembu Sebuah dorpel, batu-batu lumpang, batu umpak, dan sebuah arcaduara pala lagi yang belum diketahui namanya Namun sayangnya, kondisi dua arcaduara nandi dan satu arcaduara ini sangat memprihatinkan dengan bagian kepalanya putus dan hilang Meski bangunan candi tapan baru ditemukan warga pada tahun 1995 Namun keberadaan benda cagar budaya di sekitar area candi tapan ini ternyata sudah pernah dicatat dalam laporan para peneliti era Belanda Pada laporan tahun 1908 dalam ROC atau Raporten van der Komisse Kenebel, peneliti Belanda menyebut telah ditemukan sejumlah arca di dukuh bakalan yang sekarang namanya berubah bakulan Arca-arca yang ditemukan itu adalah dua arcaduara pala Bodhisattva, Fragment Siwa, Arca Tokoh, dan Siwa Mahayogi Kenebel, peneliti Belanda menyebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton